Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayu Dijarah, channel yang membahas mengenai materi pembelajaran sejarah. Kali ini channel Ayu Dijarah akan membahas mengenai penjajahan Portugis dan Spanyol. Oke, yang pertama kita bahas dulu Portugis. Nah, di halaman ini kalian bisa melihat bahwa ada satu lukisan yang berjudul Destat Malaka. Saya ambil lukisan ini karena nantinya akan menjadi titik awal penjajahan oleh pihak Portugis. Seperti yang kita ketahui yaitu Alfonso de Albuquerque, dia melakukan penjajahan sampai ke wilayah Nusantara, diawali dari wilayah Goa, yang kemudian sampai ke wilayah Malaka pada tahun 1511. Sesampainya di wilayah Malaka, Alfonso de Albuquerque, dia menaklukkan wilayah Malaka dan melakukan monopoli perdagangan. Penyerahan Alfonso de Albuquerque ini mengerahkan 1.200 orang dan 17 buah kapal. Selain karena kekuatannya yang besar, Alfonso de Albuquerque dan kekuatannya, ada faktor lain yang melatar belakang dari kekalahan pihak Malaka, yaitu adanya konflik internal antara Sultan Mahmud dan Putranya. Pada bulan Juli sampai Agustus penyerangan terjadi, hingga Agustus sampai bulan November itu Portugis menduduki wilayah Malaka, melakukan monopoli perdagangan, menjarah rempah-rempah yang ada di wilayah Malaka. Selama bulan Agustus sampai bulan November, pihak Portugis itu mendapatkan banyak sekali rempah-rempah dari monopoli perdagangan dan penjarahan. Dengan banyaknya rempah-rempah ini, maka dia harus menjualnya ke pasar rempah-rempah, terutama di wilayah India. Nah, maka Alfonso de Albuquerque dia menjual ke wilayah India dengan membawa kapal yang sangat besar. Kapal yang dibawa dengan mengangkut rempah-rempah ini, ternyata ketika dilakukan pelayaran menuju ke India, karam di wilayah Sumatera. Maka mau tidak mau, si Alfonso de Albuquerque ini, dia melarikan diri ke wilayah Maluku. Kenapa dia melarikan diri? Karena di wilayah Malaka dia sudah tidak aman, karena diserang oleh kerajaan-kerajaan. Maka mau tidak mau, harus melarikan diri ke Maluku dan sampailah di wilayah Ternate, kerajaan Ternate. Sesampainya di kerajaan Ternate, Portugis mengadakan hubungan dengan Sultan Abilais dan ternyata diterima dengan baik. Kemudian dilakukanlah perjanjian oleh Portugis dan pihak Ternate yang kemudian pihak Ternate itu menyediakan cengkeh kepada Portugis dengan ganti Portugis membangunkan benteng kepada pihak Ternate. Selanjutnya, hubungan dagang berjalan harmonis, berjalan sampai lama sekali, yaitu sampai masa pemerintahan Antonio de Abrito, hingga pemerintahan dari Ternate itu berganti ke Katsili Abu Hayat yang masih anak-anak. Dan hal ini berlangsung lama hingga suatu saat terjadilah kertakan hubungan antara pihak Ternate dan pihak Portugis. Kertakan Portugis dan Ternate terjadi karena adanya pihak Portugis yang menyebarkan agama Katolik. Kita tahu sendiri, kita tahu sendiri bahwa pihak Ternate, pihak Portugis ini menginginkan penyebaran agama Katolik di tanah yang mereka jajah. Kemudian diperparah dengan adanya penurunan Raja dari Ternate, yaitu Raja Tabarici, yang diturunkan pada tahun 1535, dan kemudian juga terjadi pembunuhan Sultan Ternate, yaitu Sultan Hairun pada tahun 1570. Dengan adanya pembunuhan Sultan Hairun ini, maka Portugis diusir dari wilayah Ternate dan mereka melarikan diri ke rival dari Ternate, yaitu Kerajaan Tidure, dan membangunkan benteng kepada mereka yaitu pada tahun 1578. Perkembangan Kristen di Ambon. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan bahwa pihak Portugis, ketika mereka menjajah, mereka akan menyebarkan agama atau yang dinamakan Gospel. Pada pemerintahan Francis Xavier pada tahun 1506 hingga 1552, dan Santo Ignatius Loyola, maka pada pemerintahan dua orang ini, dilakukanlah penyebaran agama Katolik di wilayah Ambon. Hasilnya, pada tahun 1560-an, 10.000 orang memeluk agama Katolik di wilayah Ambon. Dan kemudian berlanjut pada 1590-an, tercatat sebanyak 50.000 orang Katolik di Ambon. Jadi hal ini merupakan tolak ukur bagaimana pihak Portugis itu menyebarkan agama Katolik. Pihak Portugis selama melakukan penjajahan di wilayah Nusantara juga memberikan pengaruh-pengaruh kebudayaan kepada pihak Indonesia atau pihak Nusantara. Di antaranya, yang pertama, muncul seni musik roncong yang kemudian menjadi seni musik yang diandalkan di wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian munculnya penyerapan bahasa-bahasa Portugis yang kemudian diserap oleh pihak Indonesia atau terutama bahasa Indonesia yang sekarang. Di antaranya ada Pesta, Sabun, Bendera, Meja, dan Hari Minggu. Kemudian, adanya nama-nama berdialek Portugis. di antaranya seperti Dacosta, Dias, De Fretas, Gonsalves, Mendoza, Rodriguez, Da Silva, dan lain-lain. Nah, itu menandakan bahwa kita mengadaptasi kebudayaan mereka dan kita terapkan di kebudayaan kita sendiri. Selanjutnya, penjajahan Spanyol di Nusantara. Tidak banyak hal yang bisa dijelaskan dari penjajahan Spanyol karena mereka terkendala oleh perjanjian Saragusa yang kemudian memisahkan wilayah jajahan di wilayah Maluku. Jadi, seperti yang kita ketahui, alur penjajahan antara Portugis dan Spanyol itu didasarkan pada perjanjian Dordesilas, di mana pihak Portugis itu menjajah ke arah timur dari wilayah Portugis sedangkan Spanyol menjajah ke arah barat negara Spanyol. Dari kedua bangsa ini kemudian bertemulah di wilayah Maluku. Maka kemudian dilakukanlah perjanjian baru yang dinamakan yang dinamakan perjanjian Saragusa di mana Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan Portugis tetap di wilayah Maluku. Hal ini yang kemudian menjadikan dasar di mana penjajahan Spanyol itu sangat sedikit sekali datanya ketika kita membahas mengenai penjajahan Spanyol di wilayah Indonesia. Penjelasan mengenai penjajahan Portugis dan Spanyol semoga apa yang Pak Arti jelaskan bisa diserap oleh kalian. Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.